Intro Halo, halo foodies! Kali ini aku mau masak yang sehat banget malah sehatnya. Karena disini ada brown rice, udah gitu banyak kacang-kacangan, ada sayuran, ada buah. Udah gitu nih yang lagi happening banget sekarang yang bikin kita addicted itu ada kimchi. Tapi pasti bingung mau masak apa. Ada beras, kok ada kimchi? Yaudah, sekarang aku kasih tau dulu nih ya bahan-bahannya. Yang pertama ada kimchi. Kimchi-nya yang banyak kalau perlu kimchi. Lalu disini ada 600 ml kaldu jamur. Jadi ini gak pake MSG biasa, gak pake kaldu ayam atau kaldu sapi. Tapi ini kaldu jamur. Lalu disini ada jagung yang udah dikupas. Lalu disini ada red bean. Di sini ada brown rice. Lalu ada pinto beans. Dan juga ada alpukat. Dan buat beberapa powder ini, yang pertama ada turmeric powder atau kunyit. Lalu ada jintan. Ada bawang putih bubuk. Dan yang terakhir ada onion atau bawang bombay bubuk. Nah ini super simple banget. Jadi ini emang cocok banget buat kalian yang pada suka makan sehat, cepet-cepet mau berangkat kerja atau sarapan. Tinggal kita cemplungin aja semua kesini. Jadi yang pertama sekarang, aku mau buka dulu. Lalu sekarang aku mau masukin brown rice atau beras coklat yang udah dicuci sebelumnya. Oke. Lalu aku mau masukin jagungnya. Nah ini jagungnya sendiri bisa yang frozen. Jadi kalau misalnya males mupas atau males maruk, pake yang frozen aja. Lalu aku masukin red bean. Oke. Dan ada pinto beans. Oke. Dan ini yang terakhir. Eh, enggak terakhir ternyata. Yang selanjutnya. Aku tuangin dulu air kaldu jamurnya. Ini airnya kurang lebih 600 ml. Oke. Dan ini memang kita butuh air lumayan lebih banyak dari masak nasi biasa. Karena brown rice itu teksturnya cepat kering, cepat menyerap air. Apalagi kita tambahin jagung, tambahin kacang-kacangan. Jadi memang kita butuh air yang lebih banyak dari masak nasi biasanya. Oke. Habis itu, ini aku aduk dulu. Kita aduk. Oke. Nah ini aku mau kasih turmeric powder atau kunyit bubuk. Ini kalau ukurannya sekitar setengah sendok teh. Lalu aku masukin jintan juga, setengah sendok teh. Lalu ada bawang putih bubuk juga, setengah sendok teh. Dan yang terakhir, bawang bombay bubuk. Nah kalau misalnya foodies bingung, terus rasa asin nanti dari mana? Nah tadi kan kita udah kasih air dengan tambahan kaldu jamur dulu sebelumnya. Jadi rasa gurihnya udah pasti didapetin. Ini masakannya super simple banget. Karena ini cepat banget matang. Jadi nggak selama masak nasi biasa, 15 sampai 20 menit kurang lah udah matang. Lalu ini udah aku tutup. Sekarang aku pilih menu special rice. Dan start. Nah sambil kita nunggu nih brown rice-nya matang sekarang, aku mau potong-potong dulu alpukatnya. Karena nanti ini bakal aku jadiin campuran topping sama kimchinya. Nah kalau misalnya foodies nih bingung kira-kira alpukat yang enak buat dibikin jadi topping bareng kimchi ini sebenarnya enaknya avokado khas. Itu jenis avokado yang nggak terlalu gampang lembek atau matang. Tapi kalau misalnya mau pakai avokad lokal bisa. Tapi jangan yang udah terlalu hijau atau lu matang. Karena nanti dia terlalu hancur dan berair ketika kita campur sama kimchinya. Ini ada beberapa yang udah matang. Jadi aku ambil yang masih keras dan bisa dicop. Sebenarnya chopnya nggak perlu sampai hancur. Karena kan alpukat memang gampang hancur teksturnya. Jadi sebesar-besar ini aja udah cukup. Ini setelah aku potong, lalu aku pindahin ke sini. Ini nggak aku potong semua karena tadi ada beberapa bagian alpukat yang udah matang. Biar nggak terlalu banyak. Ada bunyi tinggi. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Wah matang merata banget. Warnanya juga bagus. Tadi karena kita pakai bubuk kunyit sama bubuk jantung juga. Jadi wangi rempah. Terus warnanya juga bagus banget. Ini brown rice. Campurannya sama jagung, sama kacang-kacangan. Wah ini sehat banget sih. Apalagi yang suka diet keto. Lalu kita kasih apokadonya. Dan kita sekarang kasih kimchi-nya. Kimchi brown rice-nya udah jadi. Jadi nggak cuma masak gorengan, nggak cuma bikin kue, nggak cuma ngukus. Tapi polytron Tiara Pot bisa juga masak makanan sehat.